Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, kami akan membuat perusahaan pipa tinggi yang tinggi, terutama untuk kalkulasi pipa tinggi yang tinggi, seperti ESME B61.3. Sebelumnya, kami telah mengekalkan pembuatan pipa tinggi dalam perusahaan generasi seperti ESME B61.3. Dalam video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengalami pembuatan pipa tinggi di bawah perusahaan internal di perusahaan yang tinggi. Selain itu, kami ingin menonton video ini sampai akhirnya. Jadi, Anda akan mendapatkan informasi ini selesai. Baiklah, kelihatan video ini. Pertama sekali, kami akan mengekalkan definisi perusahaan pipa tinggi. Kemudian, kami akan menemukan referensi, simbol, dan definisi untuk kalkulasi pipa. Setelah itu, kami akan mengekalkan data minimum yang perlu untuk membuat pipa tinggi. Dalam sesi terakhir, kami akan mengekalkan dengan masalah-masalah dan solusi mereka. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, silahkan sokongan channel ini dengan subscribe channel FN Engineering dan like video kami. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Untuk servis yang tinggi, untuk servis yang tinggi diperlukan oleh SME B31.3. Selain itu, pipi yang tinggi diperlukan desain yang tinggi diperlukan kelas 2,500 berdasarkan pada SME B16.5. Selain itu, tidak ada perlukan dalam kondisi tekanan. Contohnya, ini adalah gambar pengetahuan French di SME B16.5. Pipi yang tinggi diperlukan adalah perlukan tekanan yang memiliki tekanan tekanan yang tinggi kelas 2,500 atau kotak merah. Kita bisa menggunakan tekanan 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 dalam kondisi tekanan ini. Selanjutnya, kita akan menunjukkan simbol dan definisi tekanan tekanan tekanan. Sec 90 semuanya, kita memiliki 4 ek ''25'' yang adalah key ''24A'' dan key ''24B'' untuk materi langgan biasa. dan key é 24C dan key dataset untuk material standecil atau nickel alloy. yang sama dengan kondisi genera atau servisi genera, kita bisa menggunakan ekwesion yang berdasarkan data yang berbeda, yaitu diameter luar atau diameter luar. Kemudian, kita akan menentukan semua simbol dalam ekwesion ini. T adalah keras yang perlu menggunakan milimeter atau inch unit. P adalah desain internal pressure menggunakan dan unit PA atau PSI. S adalah stres, kita bisa mendapatkan nilai ini dari pendek K, terutama di tabel K1 untuk kondisi yang tinggi. D adalah diameter luar, di unit mm atau inch. D adalah diameter luar. terakhir, CO atau CI adalah eksternal atau internal allowance, termasuk alawancen, 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 dan alawancen. Selanjutnya, ini adalah data yang perlu dikalkulasi pipi yang tinggi. Sama dengan servisi genera. Mereka adalah desain internal pressure, temperatur desain internal, di luar atau diameter luar, dan material luar. Selamat datang ke kasus penelitian. Dalam kasus ini, kita akan mengkalkulasi pipi yang tinggi untuk pipi yang tinggi di bawah internal pressure berdasarkan ekspansi yang sebelumnya. Kita memiliki beberapa data yang berbeda, seperti, tekan internal desain adalah 6.000 PSI, tekan internal desain adalah 200 degree Fahrenheit, nominal pipe schedule adalah 6 inch, dan material pipi yang menggunakan SA333 grade 8. Baiklah, kita akan menjelaskan kasus penelitian. Dalam kasus ini, kita menggunakan ekwesi 34A, karena diametral yang dikalkulasi dan materialnya tidak dikalkulasi sebagai selesial atau nikel. Pertama sekali, kita akan mengatakan value setiap simbol. P atau desain internal pressure adalah 6.000 PSI, D atau diametral yang dikalkulasi adalah 6.6 hingga 5 inch, dapat dikalkulasi dari SME B36.10. S atau rubber stress, dapat dikalkulasi dari tabel K1, yang adalah 48 KSI, dengan 200 degree Fahrenheit. In addition, jangan lupa untuk menambahkan corrosion allowance atau C. T, kita mengatakan 0.125 inch untuk corrosion allowance. In the next step, kita mengatalkulasi T, atau tekanan yang dikalkulasi dengan value ini. kita mengatalkulasi 0.514 inch untuk kosong yang dikalkulasi yang dikalkulasi. kemudian, kita mengatalkulasi nominal yang dikalkulasi dengan kering yang dikalkulasi. Kita mengatalkulasi 0.719 inch atau schedule 160 dari SME B36.10. dari nominal kering yang dikalkulasi, kita mengatalkulasi kering yang dikalkulasi, karena kita harus mengatakan 12.5% dari pipe tolerance. jadi, kita mendapatkan 0.629 inch untuk kering yang dikalkulasi. terakhir, adalah conclusi. kita harus menggalkan harga kering yang dikalkulasi dengan kering yang dikalkulasi. desain yang dikalkulasi jika kering yang dikalkulasi lebih jauh dari atau sama dengan kering yang dikalkulasi. kita bisa melihat kering yang dikalkulasi atau 0.629 inch yang dikalkulasi lebih jauh dari kering yang dikalkulasi 0.514 inch. jadi, kering yang dikalkulasi. well, kita telah menyelesaikan masalah study case. di video berikutnya, kita akan mencoba mengatalkulasi kering yang dikalkulasi ini di kering yang dikalkulasi atau file Excel, insya Allah. terima kasih telah menonton video saya. jika Anda mempunyai komentar atau sargasi, silahkan tulis di kolom komentar. dan jika Anda mendapatkan sesuatu baru dari video ini, silahkan like video saya, subscribe channel saya, dan turn on the notification from this channel, to get updated video from FN Engineering channel. see you next time!